Intro Bupati Kabupaten Simelung Erli Hasim meminta kepada masyarakat Simelung agar tidak mengucilkan para santri yang jalani isolasi karena terindikasi COVID-19 versi rapid test Hal itu disampaikannya saat membesu 6 santri yang tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum daerah sepempat pada Senin siang 27 April 2020 Meski dinyatakan positif menggunakan rapid test sebut Bupati Mereka belum bisa dikatakan benar-benar terpapar virus corona sebelum ada hasil pemeriksaan lanjut seperti pemeriksaan swab Untuk itu diharapkannya masyarakat agar tidak mengucilkan para santri ini Tetapi diharapkan masyarakat memberi semangat agar mereka segera sembuh dan kembali bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing Bahwa memang anak-anak kita ada dua gelombang hadir di Kabupaten Simelung Yang pertama pada tanggal 22 April melalui Bandara Lasikin penumpang Wings sebanyak tiga orang Kemudian gelombang kedua melalui kapal perintis pada tanggal 25 April sebanyak tiga orang Dari enam orang yang terindikasi dalam membangun informasi terakhir karena mereka dari pesantren Tomboro Jawa Timur Setelah dilakukan rapid oleh tim medis kita Maka yang sementara dinyatakan ada indikasi positif itu adalah tiga orang Tetapi dalam konteks kehadiran mereka secara menyeluruh Maka keenam-enamnya dilakukan isolasi Diketahui, keenam santri ini menjalani isolasi lantaran baru tiba dari Magetan, Jawa Timur Mereka diisolasi mengikuti aturan yang tengah berlaku saat ini di Kabupaten itu Guna memutus rantai penyebaran COVID-19 Pantauan dilokasi isolasi ke enam santri tersebut diisolasi dengan ruang yang berbeda Kematan media ini, Bupati membesuk para santri ini terus didampingi danting 0-115-CM Luletkol Infantri Yogi Bakhtiar, Jubir COVID-19 Ali Muyaksa, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Farhan, dan sejumlah petugas medis lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!